Intro Seperti biasa sebelum aku pergi Biasanya aku pake skincare dulu Nah disini aku mau pake moisturizer Dari Skintific, nah kalo kalian liat Kulit aku tuh lagi kering banget dan Kusam, terus juga banyak dirawatnya gitu Karena kan sibuk sekolah nih Akhir-akhir ini, jadi jadwal aku pake skincare Berantakan, jadi beberapa hari Yang lalu aku lagi suka pake Moisturizer dari Skintific ini Karena semenjak aku pake moisturizer Ini tuh kulit aku lebih lembab gitu Dari sebelumnya, selain itu Skintific moisturizer ini tuh bisa Memperbaiki skincare kita yang rusak juga Loh, anyway Moisturizer ini tuh juga ada kandungan Hyaluric Acid, Centella Acid Tika, Merin Collagen Yang fungsinya itu bisa memperbaiki Sel kulit dari dalam, juga Bisa menenangkan kulit, menghauskan kulit Dan juga bisa menjaga keelastisitas kulit Skintific ini tuh satu produk yang bisa mengatasi berbagai masalah kulit Nih, contohnya muka aku yang lagi berjerawat Terus juga dia bisa mengatasi kulit yang meradang Terus juga kulit yang berteksture Moisturizer ini tuh 5 kali seramai Jadi bisa ngelembabin kulit kita selama 24 jam Tapi gak bikin berminyak sama sekali Oh iya, kalian juga gak perlu khawatir lagi ya Karena moisturizer ini sudah BPOM Dan sudah aman Jadi worth to buy Oke disini aku udah on the way sama Gaida Mau pergi ke perpustakaan Indonesia Kalau kalian lihat juga Gaida udah upload di same video kayak aku Nge-vlog ke perpustakaannya Cuma kali ini Aku yang nge-vlog jadi Beda point of view Oke? Selamat menonton! Nah disini aku turun dari mobil Dianterin sama abi aku Berdua sama Gaida Terus kita langsung aja masuk ke dalam Pas di dalam ternyata lumayan gede Ini pertama kalinya aku sama Gaida Masuk ke perpustakaan besar Terus ngeliat ada globe gede banget Pas banget disitu ada peta Indonesia Oke lanjut disini Aku sama Gaida naik eskalator Mau ke lantai atasnya Sebenarnya ada 2 pilihan Bisa naik eskalator atau bisa naik lift Cuma aku sama Gaida Milih naik eskalator Karena liftnya rumahnya rame Dan pas kita masuk Ternyata banyak kayak ada Sekolah-sekolahan study tour gitu Jadi yaudah deh Disini kita sama anak sekolahan Nih kalau kalian lihat itu tinggi banget kan Terus disini tuh kayak ada Aku ga tau tapi bukunya kayak dimasukin kotak gitu Mungkin buku-buku bersejarah Disini aku kasih lihat point of view dari atas ke bawah Cuma ini belum lantai paling tinggi sih Lantai berapa gitu aku lupa Nah disini ada gambar lucu banget Kita habis foto-foto Nih Gaida lagi edit fotonya Terus disini aku sama Gaida turun ke bawah Terus ngeliat ini lucu banget Aku ga tau ada mesin kayak bisa jalan gitu Lucu banget Nih disini kita mau nyari lift Buat naik ke lantai 20 berapa gitu Habis liat di tiktok Katanya yang lantai 20an itu bagus banget Nah tadinya kita mau pulang Tapi akhirnya kita liat dulu Nah ternyata di lantai 20 itu ada Perpustakaan yang lucu banget Kita sama-sama nge-vlog Tuh ini point of view dari atas Ini bisa liat monas juga sebenernya Cuma aku ga ke videoin gitu Nah tapi ini space-nya kecil banget Ga lama karena ini beneran sunyi Akhirnya kita turun ke bawah Nah kita udah nyampe di bawah Terus disini Nah ini tampak dari depannya Lucu banget Terus disini aku sama Gaida Sebelah foto-foto dulu Ini dia foto-fotonya Terus ini masuk lagi ke dalam museum gitu Kayaknya deh Nah disini ada foto-foto Terus ada hiasan panjang dan segala macem Isinya lucu-lucu banget Disitu ada aku Kalo kalian bisa liat itu nembus Kayak kacanya nembus Nah akhirnya aku sama Gaida Mutusin buat ke Central Park Karena kita ga tahan di Perpust lama-lama Soalnya kita ga mau ngapa-ngapain juga Nyatanya mau nugas tapi ga jadi Tapi turns out kita ke Central Park Karena basically bukan anak Perpust banget ya say Ini kita langsung ke dalamnya Kayaknya ini aku pertama kali ke Central Park Kayaknya ya aku lupa Terus kita turun ke bawah Oh iya disini aku sama Gaida mau makan Tapi kita nyari-nyari dulu Ini kita ke Neo Soho lanjut Karena aku baru telah ternyata dia nyambung ke Neo Soho Nah disini kita milih-milih Agak lama sih kayak ngeliat kanan kiri But it turns out aku sama Gaida beli wakestop Dan kebetulan ada promo Wow Disini aku beli kayak chicken sama apa Luka sama minumnya Oh my god enak banget pokoknya I highly recommend Nah disini kita udah makan Aku tadi lupa videoin Jadi udah setengah makan baru videoin Abis makan lanjut Eh disini by the way ada anjing lima gitu Lucu banget di strolly Terus kita mau ke Kakavi Nah ini udah di dalam Kakavinya Aku lupain dibeli atau engga Kayaknya ga beli apa-apa deh Soalnya kayak ga ada yang mau dibeli Tapi kita foto-foto Terus ini ngaca Sama ini lucu banget Aku gak tau kayak boneka gitu I guess Nah gak lupa Kita buat sholat dulu nih Abis itu aku beli sour salad Aku suka banget yang black sakura Oh my god Kayak yogurt gitu soalnya Oke lanjut Ini kita naik ke atas Karena Gaida mau ke Sephora Sebenernya kita mau ke Sephora Tapi yang beli Gaida doangnya Terus pas masuk ini lucu banget Ada perfume Tapi kayak Q Spray Lucu banget Nah disini Gaida lagi nyobain Tester-nya Menurut aku wanginya lumayan Cuma banyak yang strong gitu Aku personally kurang suka sama Wangi yang strong So Gaida yang mau deh Abis itu gak lupa buat bayar Ini Gaida beli Perfume Wow Lanjut kita ke Victoria's Secret Ini pertama kali aku ke Victoria's Secret Barang-barang Disini aku sama Gaida Nyoba-nyoba testurnya gitu Pokoknya it turns out Aku sama Gaida beli bombshell Sama satu lagi Gaida beli And Udah deh Nah disini aku sama Gaida Lagi melihat ke impulsifan hari ini Oke Terus disini aku sama Gaida lanjut mau ke atas Tapi sebelum ke atas Kita foto-foto dulu Kita tuh mau nonton film Aku lupa filmnya apa Pengapis setan Atau jahilang Aku lupa nanti aku setahun Oke Selesai foto-foto baru kita naik ke atas deh Ini pertama kalinya juga aku nonton si gifinya Central Park Terus disini kita udah beli tiket online So tinggal ambil tiketnya aja deh Nah disini ada kaca Gede banget Gemes Terus kita nemu tempat duduk Ini Gaida lagi ngecas Aku juga lagi ngecas Terus kita ngadem gitu Nah ini dia tiketnya Gaida udah tukar Oke jadi pas Gaida beli minum Aku tuh kayak bikin video unboxing Di Youtube channel Gaida Kalian nonton aja itu disitu Jadi aku gak unboxing PC-nya Hechan Yaudah deh jangan lupa nonton vlognya Gaida juga ya Nah ini kita udah mau masuk ke teaternya Abis itu kita langsung pulang deh Terus ini aku videoin orang yang rambutnya blonde Dia tuh kayak idol Anyway ini kita turun ke bawah Terus disini ada puppy Yaudah coba Aku gak tau Tapi ini segemis gitu guys And yep Ini view-nya bagus banget Oh my god Aku suka banget view kayak gini Kita lanjut Kita jalan ke jembatan penghubungnya gitu I guess Kayak penghubungan antar dua mall Or apa gitu Cuma kita karena jemputnya di mall sebelah sana Jadi kita pindah mahal dulu Terus ini udah on the way pulang Oke pas pulang aku mau haul Ini aku beli dari Zalora Coba aku beli apa yuk Oke jadi disini aku beli Tas puma warna hitam Buat sekolahku Sebenernya ini agak kekecilan sih Cuma aku gak butuh banyak space yang gede Buat sekolah Karena aku kan buku ditinggalin di sekolah Jadi yaudah deh Tas kecil ini tuh lumayan lah buat aku And dia ternyata buat banyak loh guys Ini tasnya udah aku pake Dan space-nya gede di depan juga ada Buat naro something Dan ini aku kembaran juga lah Sama temen aku Gemes kan Nah ini oke Harganya kalo aku spill aku lupa berapa Sorry ya Nah ini aku coba masukin binder Dan ternyata muat Tapi aku nyobain masukin laptop 13 inch Gak muat But anyway sampai sini dulu ya Video aku Jangan lupa nonton vlognya gede juga See you guys in my next video Bye Bye